Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Yang kelas 6 ya Ya seharusnya gak usah diajak Mana? Suruh pulang ya Ya jadi Insya Allah ini Termasuk Salah satu Acara Yang di belakangnya ditambahi tarbawi Memang niatnya tetap untuk pendidikan Karena Tandai di dalam Al-Quran pun itu kita diperintahkan untuk mengamati tanda-tanda kebesaran Allah Terutama di alam Ya di Bangil juga ada sebenarnya Cuman mungkin beda Kita perlu suasana yang beda Jadi insya Allah Kita sampai besok Ini nanti ada acara-acara Nanti dipandu oleh panitia Harapannya Semoga ini bisa menghilangkan Sebagian kejenuan Belajar di pesantren Yang meskipun jam sekarang biasanya itu tidur di kelas Tadi dipaksa jalan Ya Jadi insya Allah Kita sampai besok Ada tiga terlihatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan Untuk Pesantren Persis Bangil Mengadakan Mukhoiam Tarbawi Dalam rangka Yang pasti seperti yang dikatakan mudir Untuk Mengagungkan Allah Beserta ciptaan-ciptaannya Melalui ciptaannya Kita bisa Mengetahui Bisa mendalami Bisa Memahami Bahwasannya kita manusia adalah makhluk yang termasuk kecil Yang kedua Karena ini berkaitan dengan asrama Kita di pesantren Persis Maka Ini sebagai sarana untuk Memecah Kebosanan Kemudian Sumpek Yang ada di dalam asrama Semoga setelah kejadian Apa namanya Program Mukhoiam ini Santri bisa lebih fresh Untuk memulai Apa namanya Keseharian Supaya lebih fresh Lebih banyak ide Belajar lebih tenang Lebih keren Sehingga Bisa Lebih bersemangat lagi Sehingga Mukhoiam kali ini Di antaranya adalah Untuk menjadikan Santri kita Menjadi lebih tangkas Lebih semangat Dan Lebih Perduli terhadap Lingkungan sekitar Mungkin Ini yang bisa Kami sampaikan Sebagai Perwakilan Pengasuh asrama Dan Mohon doanya Semoga acara ini Benar-benar sukses Mohon doa Dan rido Dari wali santri Santren Persis Putra Bangil Semoga Apa Menjadi lancar Dan yang terbaik Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Acara Sampai saat ini Berlangsung dengan hikmat Dan tidak ada masalah Yang harapannya Santri-santri kita nanti Lebih peduli Pada lingkungan Pada masyarakat Juga pada Siapa saja Sehingga nanti Kegiatan ini Bisa memberikan efek positif Terutama setelah kembali nanti Semoga Semoga belajarnya lebih giat Dalam menyongsong Ujian daur Maupun ujian-ujian lainnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Jadi Alhamdulillah Kami lanjutkan Kegiatan Kami Ya ini kegiatan Api unggun Ini Benar-benar Sungguh luar biasa Kesannya Seru Mengenakan Karena disini Kita Bisa belajar Arti Kebersamaan Dan Dan Kesetiaan Terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih dua, lima terpesona aku terpesona mengatau mengatau yang mati ayo mana matamu ayo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.